Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini di video kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial bagaimana kita mengetikkan bahasa Arab sekaligus dengan barisnya ya biasanya kalau kita ketik bahasa Arab ya dia tidak akan ikut barisnya ya tapi di video ini saya akan contohkan bagaimana cara kita memberikan baris ketika kita mengetikan bahasa Arab mati tulisan Arab di WhatsApp Messenger ataupun pesan-pesan yang lain nah terlebih dahulu disini kita lihat kalau kita belum punya aplikasinya kita download dulu ya aplikasinya sini teman-teman bisa membuka Playstore ya klik Playstore nah ini keyboard Google ya kalau teman-teman bisa cari nanti ya ketikan keyboard Google maka akan tampil seperti ini ya ini keyboard ya diatasnya keyboard ini teman-teman bisa klik install nah kebetulan disini sudah saya install teman-teman nah seanggap teman-teman sudah menginstall aplikasi ini ya dia akan ikuti sudah petunjuknya ya next next seterusnya oke nah sekarang sudah muncul seperti ini sudah kita install sekarang saya coba buka di WhatsApp Oke nah ini ini sebuah pesan WhatsApp ya Assalamualaikum Nah seharusnya kan kita akan balas kita akan balas Waalaikumsalam Nah tapi kita maunya membalasnya dengan menggunakan bahasa Arab Nah di sini karena belum muncul Arabnya Nah kebetulan kita sudah menginstall Google keyboard atau keyboard tadi maka langkahnya adalah di sini di bahasa Indonesia ini tekan disepasinya ya tekan lama maka akan muncul seperti ini tekan Arab Oke akan muncul seperti ini ya selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan misal kita ketik Waalaikumsalam juga bisa seperti ini ya kita ketik Waalaikumsalam Waalaikumsalam rohmatullahi wabarakatuh nah ini sudah kita ketik teman-teman ya Nah sekarang bagaimana cara kita memberikan dia baris ya nah langkahnya adalah tinggal taruh kurson di depan nah disini geser lagi ke sini tekan tanda titik ya di samping sepas ini ya ini tekan maka jangan di lepas ya tahan geser dimana baris atas baris bawah doma dan seterusnya ya misalnya di baris atas tuh tuh solang tekan taruh sini ya Waa tekan lagi ini geser lagi tekan Waalaik tanda sukun seperti ini oke di sini ada tanda tasdid ya mbak aduk ma oke udah geser lagi kalau tulisannya standar sih tidak ada masalah ya kayak salam Alhamdulillah Allahuakbar sudah biasa tapi ketika ada tulisan-tulisan yang asing atau tulisan-tulisan yang baru kita temukan atau baru kita baca maka tentunya teman-teman yang belum pernah membaca tulisan itu tentunya dia membutuhkan baris sehingga dengan baris itu mereka bisa memahaminya ya kalau yang teman-teman sudah mahir bahasa Arab sudah ada masalah ya warahmatullah di lam jalala ada tasdid terus oke teman-teman sudah jadi ya jadi memang agak kecil tulisan teman-teman ya tapi teman-teman bisa mempraktikkan nanti di HP masing-masing ya di HP Android jadi seperti ini teman-temannya tinggal kita bales ya seperti ini nah Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh seperti itu ya itu sangat simpel teman-teman ya jadi tinggal ikuti yang jelas di barisnya itu tekan tanda titiknya tekan seperti ini kemudian geser dia ya jangan dilepas ya nah mana maunya teman-temannya baris bawah baris tumah dan seterusnya itu teman-teman ya oke teman-teman saya kira cukup ya mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana kita mengertikan sebuah tulisan Arab sekaligus dengan kita mengertikan barisnya terima kasih atas waktunya untuk menonton Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya